halo halo salam otomotif para sobat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan wahyu motor semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu amin baik pada video kali ini saya coba bagikan pengalaman kerja saya dengan teman-teman ya itu cara pemasangan termostat ini pada mobil Grand Vitara jadi mobil ini sebelumnya troublenya itu overhead karena airnya selalu habis dan ternyata bercampur ya antara air dengan polimesin dan ini setelah dilakukan perbaikan ini mesin sudah hidup sudah rapi dan setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut ternyata di dalam housing termostat ini tidak ada termostatnya ya jadi sebelumnya memang dilepas apa sengaja tidak dipasang itu ya kurang tahu jadi ini coba saya pasangkan kembali ini sudah barangnya sudah dibelikan yang original dari Suzuki ya ini adalah termostat ini untuk mobil Grand Vitara jadi bentuk termostat itu ya sama seperti mobil-mobil lain itu sama tidak ada bedanya seperti ini ya barangnya ini termostat nah ini jadi termostat itu sebenarnya perannya sangat penting pada mobil khususnya khusus untuk mobil injeksi ya karena ini fungsinya untuk mempertahankan suhu kerja mesinnya dan ini kalau di mobil-mobil injeksi harus dipasang kalau tidak dipasang itu ya efeknya banyak ya yang pertama itu boros yang kedua itu RPMnya itu ngayon ya jadi ngayon RPM nya itu karena suhu mesinnya tidak terbaca dengan akurat terus dampaknya lagi itu di kipas ekstraven ekstraven yang memakai dua sepit dua sepit itu van satu van dua itu juga berpengaruh kalau ini tidak terpasang jadi untuk ekstraven sepit satu sama sepit dua itu yang berfungsi cuma sepit satunya saja sepit duanya itu tidak bisa berfungsi ya jadi kurang akurat jadi ini setelah dibongkar ini kosong ya kosong ini nanti dibersihkan dulu dibersihkan dan kemudian nanti dipasang dengan termostat yang baru yang sudah disediakan dan disini yang paling penting untuk pemasangan termostat itu ada ada tandanya ya untuk pemasangan pemasangan termostat disini bisa diperhatikan kalau dihosingnya ditutupnya itu oh ini yang kuning ini kuningan ini ketemunya di bagian yang lebar itu kalau tidak ada tandanya tapi untuk di Suzuki yang ini Suzuki Grand invitara ini disini ada ya tanda topnya top untuk pemasangan termostat itu sendiri ini disini ada tanda panah ada tanda panah sebentar saya berbesar biar kelihatannya nah ini ini ada tanda panah tanda panah ini nah ini tanda panah tanda panah ini harus lurus dengan ini pin kuningan ini nah jadi posisinya ada di atas topnya ya ini kalau misalkan topnya tidak pas itu pengaruhnya eh ada angin yang terperangkap ya di saluran air jadi itu mengakibatkan antara pipa radiator atas sama bawah itu tidak bisa tembus airnya jadi yang atas itu sudah panas tapi bagian bawah tetap dingin karena tidak ada aliran dan untuk pemasangan bagian tutupnya ini bisa bolak-balik makanya juga ada topnya ini jadi pas cowakan itu cowakan di housing itu juga lurus pas sama tanda panah yang tadi yang ada di mesinnya jadi seperti ini posisinya ya Nah setelah terpasang ini seperti ini ini ada panah ketemu dengan panah yang di housing jadi lurus termostatnya juga bagian kuningannya itu ketemu dengan panah yang ada di housing jadi itu fungsinya untuk lubang yang kuningan itu untuk ventilasi di jalur bypass sebelum termostatnya membuka dan ini setelah terpasang dan dirapikan ini seperti ini ya dan kemudian disikan air radiatornya ini pakai air biasa dulu untuk mencoba kinerja dari fungsi termostat dan untuk pengecekan kebocoran ya kalau sudah aman nanti bisa diganti dengan kulen radiator jadi disikan dulu sampai penuh kemudian selanjutnya mesinnya dinyalakan jadi untuk pengecekan termostat itu apakah sudah berfungsi dengan normal atau belum penuh mesin itu mesin kita nyalakan dulu dan kira-kira 15 sampai 20 menitan ya sampai jarum temperatur ini berada di tengah dan ini coba saya panaskan dulu ya dipanaskan sampai temperaturnya nanti pas posisinya ada di tengah ya ini saya percepat saja ini posisinya jarum temperatur sudah ada di tengah ya sudah naik ada di tengah dan kemudian kita periksa di bagian depan yaitu di bagian mesin di bagian mesin kita periksa dan cara pemeriksaannya itu cukup mudah ya yang pertama pastikan dulu tidak ada kebocoran yang kedua ini pipa bagian atas ini harus panas dan pipa bagian bawah juga harus panas jadi itu artinya sudah bersirkulasi airnya dan yang terpenting kipas ekrafennya mana ini enggak terlihat jelas ya kipas ekrafennya ini bisa berfungsi otomatis bisa berfungsi otomatis jadi itu kondisi normalnya seperti itu ya speed 1 speed 2 nya sudah bisa berfungsi dengan normal baik mungkin ini saja yang bisa saya bagikan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang membutuhkan informasi ini sampai jumpa dan terima kasih